Hai tega ya kamu kok sudah pulang kok cepet sekali kamu pulang ya ini bu tadi Laika dipecat dari kerjaannya iya nggak papa nak mungkin kedepannya ada rezeki yang lebih baik dari pekerjaan yang kemarin mudah-mudahan ya nak ya Ya aku semoga saja jangan putus asa ya nak ya tetap semangat rezeki itu Tuhan yang atur maaf ya Pak ya karena perusahaan kita lagi kondisi sekarat dan keuangan perusahaan kita merosot jadi terpaksa saya harus memperhentikan bapak dari perusahaan Iya Pak saya mengerti aku harus bagaimana ini aku tidak punya uang kursi mana aku harus telepon temanku ya nggak mungkin lah eh eh ada yang telepon nih halo 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 eh Yudai kamu ngapain apa kabar denganmu eh nggak papa kok eh gimana kalau kita ke cafe dia aja nih Hah ke cafe aku aja udah nggak punya uang kok itu kita traktir tuh sama dia Hah yang bener dia sukses Iya nggak tahu tuh kok bisa sukses yaudah eh Yudai nanti aku akan ke cafe kok oke oke bye 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 hey tega kamu tahu nggak tentang soal itu Ryuji Sakuma aku nggak tahu kok dia bisa sukses itu emang dia pakai kayak apa ha coba katakan padaku apa jangan-jangan dia pakai gitu kayaknya aku sosok-sosok kan dulu aja dia SMA kan miskin banget eh nggak boleh kayak gitu jangan sehuzon bagian kamu nih bersikap kayak orang-orang jahat banget sih mungkin dia dapat kerjaan yang baik udah bye aku mau mau samperin dia oke eh Ruju Sakuma udah sukses aja ya kamu perasaan baru kemarin kita duduk SMA kamu masih minta jajanku hehehe Iya nih Bro sekarang Mbak minta-minta lagi sama kamu buktinya saya sudah traktir kamu oh iya gimana sih kamu kamu dapetin uang-uang itu Hah beneran kok Oh anda anaknya ya Iya dok saya anaknya jadi begini ibu anda mengalami struk jadi tolong dijaga ya ibunya silahkan mengurus administrasinya di loket segera buku berapa biaya administrasinya Oh iya Pak ya atas nama Bu Rinna Tamaki ya Oh iya ini ada uangnya sekitar 2.500.000 Pak mohon disi dilunasi ya segera aku harus gimana ini tidak punya uang uang bagaimana aku bayarnya apa aku harus pergi ke rumah Ryuji Sakuma ya Assalamualaikum Ryuji masuk aku datang sini untuk mengikuti saranmu yang kemarin aku ingin mengikuti saranmu aku harus menaruh sesajan itu di depan rumah kata Ryuji Sakuma sih begitu akan mencobanya seperti ini mungkin mungkin aku akan mencobanya untuk melihat orang-orang Hai kau sekarang kau semangat aku cepat cepat hadap ke aku sekarang kau serahkan semua barangmu kau mau seserahkan apa yang aku suruh mana barangmu cepat cepat mana barangmu dasar kau ini kenapa sih kau dijawab hei kau budek apa sih tinggal aku doang mana semua hartamu dan tas-tas milik yang berisi uang aku berisi uang-tas milik yang berisi uang-tas milik yang berisi uang-uang saya saya sudah lunasi ya semua administrasi ibu saya Oh iya Mas makasih ya sama-sama ya sudah sampai jumpa semoga bisa menimumnya ibu sekarang ibu sudah sehat aku sudah mengurus biaya administrasi ibu jadi ibu sekarang sudah sehat pulih sekarang ya kamu dapat tuangnya dari mana hei ibu nggak perlu tahu aku kan udah ada kerjaan dari riuji sakuma teman aku dulu teka lo bu Oh syukurlah kalau begitu ya nak ya ibu berterima kasih padamu sudah bekerja dengan baik selama ini untuk menjaga ibu dengan baik makasih ya tega yuki ya deh bu ayo kita pulang dulu kita mau aku mau buat sarapan buat ibu ibu tahu nggak kalau gajinya diruji sakuma tuh mahal-mahal loh aku kerja disitu bu ah yaudah kamu lanjutin kerja aja biar nambahin uang yang banyak kamu nabung aja deh iya bu ini riuji juga mau nabung nabung kok bu tenang aja nanti riuji bakal jadi uang buat nabung ya kamu pinter nak ya udah eh iya nih ibu baru masakin buat kamu Hai hai Nona cepat serahkan dompet dan uangmu dan perhiasanmu sekarang kau aku tidak boleh menolak kau harus mengikutiku cepat Hai ada perampok tangkap dia tangkap 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 dia bu cepet cepet apa-apa cepet tangkap ibu aku ada di luar coba bukain nah kenapa kamu ada di sini kok kamu enggak itu kamu keburu amat oh iya tadi nak kayaknya sajian itu mau buang deh soalnya ibu takut apa-apa kenapa dibuang apa benar ini namanya riuji sakuma iya bu dengan saya sendiri karena hari ini ada kas pencurian dan anda menangkap lakunya maka saya tangkap ke polisi eh mesinnya tangkap ke penjara iya pak jadi gitu kita menangkap anda maafkan saya Pak tapi sudah kembali lagi nggak mungkin nggak mungkin kenapa kamu lakukan ini ini riuji seharusnya kalau tahu begini aku tidak akan memakai uang haram itu hehehe lebih baik ibu tidak memakai uang itu ah sisaku gagal huh kenapa sih aku harus di penjara saat ini eh jangan teman aku menumbalkan dirimu dan kau akan ditangkap oleh makhluk halus nggak mungkin nggak mungkin ah ah nggak mungkin dah mungkin ah ah itu itu ada makhluk apa itu tolong Hai di